Halo Sobat Liputanam.com, selamat datang ke program News Flash. Kembali lagi dengan host Raza Karis, di mana kita akan membahas 3 berita hangat dalam 24 jam terakhir. Yuk, tanpa basa-basi, simak berita selanjutnya. Berita pertama datang dari Manchester United, yang kabarnya bertarik merekrut pemain lini tengah asal klub Spanyol untuk memperkuat skuadnya. Sebagaimana diketahui, klub pesuduhan Eric Ten Hag kabarnya telah mengidentifikasi Guidel Rodriguez sebagai target transfer. Selama musim panas, gelandang Rio Bratis telah menjadi topik hangat. M.U. sedang mempertimbangkan untuk mengajukan proposal pada Januari 2024. Banyak rumor mengklaim bahwa manager Eric Ten Hag sangat ingin menguatkan pemain yang juga diincir Barcelona itu. Diketahui Setan Merah sebenarnya tidak kekurangan opsi lini tengah. Namun, Kasemi Rock kesulitan pada musim keduanya di Lille Trafford. Dan Sovian Amrabat yang belum menunjukkan performa seperti yang ia tunjukkan di Marokko Piala Dunia harus membuatnya berpikir pulang. Diketahui pemain berusia 29 tahun itu melupakan talenta yang kebilang dan dapat menguksi perkosongan di lini tengah ini. Ia memiliki ketetan hanya tidak tampil dalam satu laga akibat skorsi. Dari Manchester United, kita beralih ke berita selanjutnya yaitu kejuaraan Panjai Tebing EFSC Asia Qualifier. Di ketahui, Federasi Panjai Tebing Indonesia bakal mengeluarkan kejuaraan Panjai Tebing bertajuk EFSC Asia Qualifier 2003. Kejuaraan ini akan diselenggarakan di arena Panjai Tebing Rot 11 Gelora Bung Karno 9-12 November. Kejuaraan ini merupakan beberapa kualifikasi Asia untuk menentukan peraih tiket Olimpiade Paris 2024. Event ini akan diikuti 95 atlet dari lima negara di benua Asia. Indonesia bakal bertarung pada kualifikasi zona Asia untuk mendapatkan jatah menunggu Olimpiade Paris 2024. Kota Olimpiade untuk patrik kawasan Asia berjumlah 4. Dari Panjai Tebing, kita beralih ke berita selanjutnya yaitu final DBL Jakarta di Indonesia Arena. Di ketahui, pecinta bola basket di Jakarta dan sekitarnya begitu antresias menyambut logak bola basket Arsenal pertama di Indonesia Arena. Penjualan tiket Grand Final nyaris lupis pada periode pertama pre-sale. Tiket final Honda DBL with copy good day 2003 sudah mulai dijual pada hari Minggu, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Lazada hingga pukul 9 malam. Pilihnya animo pembelian tiket ini datang dari pengetah basket Indonesia yang sangat antusias menyaksikan langsung gelaran basket akward. Pertama yang akan memanfaatkan stadion indoor terbesar dan termaga di tanah air. Pasca digunakan dari gelaran VBA World Cup 2023. Sekian dari saya Raza Karis, program News Flash sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!